Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini, Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget dan mantap banget Insya Allah sekali coba, pasti bikin lagi karena ini rasanya bikin lagi Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya, terima kasih Pertama, untuk bahannya jamur tiram 350 gram Kemudian buang pangkalnya sedikit seperti ini Selanjutnya, suir-suir seperti ini Setelah selesai semua disuir-suir, cuci jamur tiram sampai bersih Kemudian setelah jamur tiram dicuci, peras jamur tiramnya untuk mengurangi kadar airnya Karena waktu dicuci, jamur menyerap air ya Dan juga fungsi diperas seperti ini untuk mengurangi bau langung di jamurnya Bahan selanjutnya, tahu putih 4 potong atau 300 gram Kemudian potong-potong, saya potong seperti ini atau sesuai selera ya Bahan ketiga, kemangi 4 ikat, sudah disiangi dan sudah dicuci bersih Lanjut untuk bumbunya, 4 siung bawang putih, ini sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya 6 siung bawang merah Air secukupnya Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan Haluskan sampai benar-benar halus Setelah halus, menyusul cabai rawit merah 4 buah Cabai merah besar 3 buah, boleh pakai cabai merah keriting Kemudian haluskan kembali Nyalakan berhenti, nyalakan berhenti kurang lebih 3 kali supaya hasil cabainya Masih kasar seperti ini, masih bertekstur Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian tumis bumbu Tumis sekalian daun salam 2 lembar, lengkuas cukupnya digeprek Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan tahunya Aduk-aduk oseng-oseng dulu perlahan supaya tahu tidak hancur Oseng-oseng sampai tahu sedikit matang Setelahnya tambahkan air kurang lebih 250 ml Tambahkan juga penyedap rasa 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, terasi matang setengah sendok teh Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah sebagian menyusut atau setengah menyusut Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata Setelah kuah sebagian menyusut, masukkan jamur tiram Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak jamur tiram sampai matang kurang lebih 4 menit atau 5 menit Setelah jamur tiram dirasa matang terakhir masukkan kemanginya Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sebentar cukup sampai kemangi sedikit layu Tapi jangan lupa koreksi rasa Setelah kemangi sedikit layu matikan kompor, ini sudah matang selanjutnya siap sajikan Taraaa, ini dia oseng jamur tahu kemangi, ini asli enak banget Rasanya mantap banget, gak main-main serius, teman-teman harus coba Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba Semoga bermanfaat untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum